Kita mendapatkan beberapa informasi yang selama ini... ...saya mampir ke maktab Jemaah Haji Reguler, salah satunya di maktab di tendanya Misi Haji Indonesia di Mina... ...dan kebetulan kita juga masih menjalankan ibadah ya untuk nanti malam, tengah malam... ...jadi saya mengisi waktu sekaligus melihat Jemaah Indonesia di maktab-maktab... ...dan juga kantor Misi Haji kita di tengah Mina, tenda-tenda Mina... ...kita mendapatkan beberapa informasi yang selama ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Nah, akhirnya di dalam penjelasan Kementerian Agama bahwa ada... ...poin besarnya ada tambahan kuota yang Rp8.000... ...sementara untuk menempatkan Rp8.000 tambahan Jemaah itu... ...itu kita tidak mendapatkan penambahan maktab. Penambahan maktab itu artinya ruang untuk Jemaah itu tinggal ya, tenda-tenda ini... ...karena sistem zonasi di tenda Mina ini itu sudah, ya sudah tetap gitu. Jadi tidak mungkin misalnya Jemaah Pakistan itu berkurang Rp8.000... ...tapi tempatnya kita ambil oleh tambahan kuota kita itu tidak mungkin. Sehingga maktab Indonesia itu kapasitasnya bertambah Rp8.000 dari 71 maktab yang ada. Sehingga ini tiap maktab itu terdiri dari Rp3.000 Jemaah. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV... ...melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.